Langsung kita makan Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasilva Raditya Di video kali ini saya mau ngajakin temen-temen buat bikin camilan yang super gampang Ini tuh berkeliaran di TikTok Dan jadinya saya pengen untuk bikin krep rangun seperti ini Tadaaa Ini adalah krep rangun Ini enak banget Ternyata dan cara bikinnya gampang banget Ini bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita So buat temen-temen yang udah penasaran Jangan kemana-mana Tonton terus hingga akhir Terima kasih Yang pertama disini ada 500 gram krep stick seperti ini Kalau dihitung ini sekitar 33-35 stick ya Lalu kita akan hancurkan menggunakan magic chopper dari mito ini adalah CH100 Bisa menghancurkan krep ini dengan cepat Bisa menghancurkan krep ini dengan cepat karena blade nya itu banyak banget Serta ini Watt nya hanya 300 Watt aja kita pencet-pencet kita tekan bagian atasnya kita hancurin kasar aja gak sampai yang halus banget Sampai dia seperti ini aja udah cukup Kemudian ini akan kita sisihkan Kemudian disini udah saya siapin juga 3 batang daun bawang Kalau misalnya daun bawangnya temen-temen ada yang warna hijau Pakai yang hijau aja karena warnanya nanti lebih cantik dan lebih enak Karena di rumah tinggal ini aja oke gak apa-apa kita pakai aja Daun bawang kita sisihin dulu lanjut ke bawang putih Disini saya menggunakan 4 siung bawang putih Dan kita parut aja seperti ini menggunakan parutan keju Kalau udah kita parut semuanya lanjut untuk memasukkan bahan berikutnya Disini udah saya siapin 2 sendok makan minyak wijen Kita masukin aja Lalu 1 sendok makan kecap asin kita masukin juga Kemudian disini setengah sendok teh lada bubuk kita masukin juga Masukkan 500 gram krebsnya Kemudian kita tambahkan sekitar 3 bungkus keju oles 3 bungkus itu sekitar 500 gram ya untuk pemakaiannya Kemudian kita aduk-aduk jadi satu Lalu tambahin daun bawang yang udah kita potong kecil-kecil tadi Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Ini udah ada 60 lembar kulit pangsit Kita akan ambil 1 lembar Kemudian kita ambil 1 sendok teh isian krebs sticknya Lalu kita basahin bagian pinggir-pinggirnya Kita tempelin Kita bentuk aja kayak gini Atau misalkan temen-temen mau bentuk yang lain juga boleh Cuman kreep rangun biasanya dibentuk seperti ini Lebih mudah, lebih cepet Ini tuh camilan enak banget ternyata Dan cara bikinnya ternyata mudah banget kan Pasti temen-temen bakalan suka banget Kalau misalnya lagi lowong nih Nggak ngapa-ngapain Di liburan kali ini temen-temen bisa bikin kreep rangun seperti ini Karena gampang dan enak banget 60 pisi kreep rangun udah kelar Kemudian kita langsung gorek Nah saya kasih contoh nih perbedaan Kalau misalkan digoreng menggunakan minyak yang banyak Dan juga minyak yang sedikit Coba kita lihat Yang pertama kita akan goreng menggunakan minyak yang sedikit Kalau minyaknya udah panas Kita ambil kreep rangunnya Untuk woknya ini saya menggunakan wok dari Stain Cookware Ini adalah wok Cosmopane 28 cm Ini ada tutupnya sih sebenarnya Tapi disini untuk menggorengnya kita nggak perlu menggunakan tutup Ini tuh bisa untuk kompor listrik Seperti kompor yang saya gunakan ini Saya kompor listrik Kemudian ini kita goreng aja Hasilnya Kalau misalkan kita goreng menggunakan minyak yang sedikit seperti ini Dia itu matangnya kurang merata Jadi cuma bagian bawahnya aja yang kecoklatan Dan bagian atasnya itu kurang kecoklatan gitu Nah makanya saya langsung pindahin aja ke saucepan seperti ini Sebenarnya bisa aja menggunakan wok Tapi minyaknya akan lebih banyak lagi Saya gunakan saucepan dari Stain Cookware ini Ukuran 18 cm Dan ini saya banyakin aja minyaknya Jadi ini lebih sedikit untuk penggunaan minyaknya Daripada kita menggunakan wok Untuk wok dan saucepannya ini Saya bisa menggunakan kompor listrik Untuk kompor listriknya saya menggunakan dari Mito Kompor listrik dari Mito ini Ketebalannya cuma 1,7 cm Super tipis dan sangat mudah untuk disimpan di mana aja Dan untuk wattnya hanya 1000 watt aja Kita goreng sampai dia matang Kita bolak-balik, bolak-balik Kalau udah kecoklatan, udah matang rata semua kan Seperti ini Langsung aja kita angkat Kemudian kita sisihkan Nah ini nih kalau kita goreng semuanya Minyaknya banyak, ini bakalan matang secara merata Kecoklatannya merata semuanya Selanjutnya untuk sausnya Mau pakai langsung saus biasa juga bisa Atau dibikin dulu Di sini saya bikin sausnya Menggunakan saus sambal Saya tambahin maizena sedikit aja Saya aduk rata dulu Kemudian kalau udah rata Tambahin air sesuai selera Mau banyak, mau dikit juga boleh Boleh ditambahin gula, garam, kaldu bubuk Kalau udah kemudian kita angkat Kita sisihkan Nah ini dia krep rangunnya Ini enak banget Langsung aja yuk kita cicipin Sebelum kita cicipin krep rangunnya Saya mau kasih info sedikit nih buat teman-teman Seiring berjalannya usia Kulit juga akan mengalami penuaan Mulai dari perubahan tekstur Hingga munculnya garis-garis halus Dan juga muncul kerutan Hal ini biasanya itu sering terpapar sinar matahari Bisa juga karena polusi, gaya hidup, pola makan yang kurang baik Dan perubahan hormonal Biasanya dibutuhkan perawatan yang tepat Untuk mencegah munculnya tanda-tanda penuaan Dengan menggunakan perawatan kulit Dengan kandungan yang bersifat anti-aging Seperti yang kaya akan antioksidan Hyaluronic acid Ceramid Dan hexapeptid Nah pas banget nih Scarlett ngeluarin HDLay Package Anti-Aging Series Wah ini lengkap banget Kita langsung aja ke yang pertama Di dalam moisturizer ini Ada kandungan hexapeptic edge Yang terdapat pada moisturizer Scarlett X DLay Package ini Dapat meminimalisir garis halus pada kulit Dan mampu mengurangi kedalaman dan lebar kerutan pada kulit Facial washnya Terdapat kandungan pomegranate extract Dan centella asiatica extract Yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba Dan membantu meregenerasi sel kulit mati Essence tonernya terdapat kandungan hyaluronic acid Dan triple ceramid komplek Yang dapat membantu mempertahankan fungsi skin barrier Serta mencegah dan mengurangi kerutan pada kulit Eye serum di Scarlett X DLay Package ini Ada kandungan marine postbiotic Dan bifida ferment lisat Yang bisa mencegah mengurangi garis halus Dan kerutan pada area mata Ingredients di serumnya Ada 4D Hyaluronic Acid Dan Black Ginseng Water Yang membantu memperkuat dan mempertahankan fungsi skin barrier Serta sebagai antioksidan dan anti-aging Sehingga mendukung tampilan kulit sehat dan awet muda Ini bisa digunakan di semua jenis kulit Dan dapat digunakan di usia lebih dari 25 tahun Penggunaannya bisa pagi dan malam Step-stepnya Yang pertama kita bisa pakai cleansernya Facial washnya Kita tuang aja secukupnya facial wash ke telapak tangan Pijat pada area wajah dengan gerakan melingkar Lalu bisa teman-teman bilas sampai bersih dengan air hangat Untuk mendapatkan kulit yang lebih bersih, lembut, dan halus Kemudian step yang kedua kita gunakan tonernya Jangan lupa kita bersihin dulu wajahnya Kita keringin wajahnya Kemudian aplikasikan beberapa tetes essence toner Ke telapak tangan Tekan dengan lembut dan tepuk-tepuk perlahan ke kulit Untuk penyerapan yang sempurna Step yang ketiga kita gunain serumnya Teteskan 2-3 tetes serum Dan pijat secara perlahan Biarkan beberapa saat sebelum menggunakan tahapan skincare berikutnya Step yang keempat kita akan gunakan eye serumnya Ini penting banget sih buat saya Keluarkan eye serumnya sebesar kacang hijau ke telunjuk jari Seperti ini, aplikasikan ke area sekitar mata, bagian atas, dan bawah Lakukan gerakan menekan dengan lembut dari bagian dalam ke area luar mata setiap pagi dan malam hari Step yang kelima, pastinya yang terakhir kita pakai moisturizer-nya Ambil aja moisturizer-nya, kemudian kita oleskan ke wajah, kemudian bisa kita ratakan Buat yang udah mulai ada tanda-tanda penuaan Terutama teman-teman yang udah memasuki usia 25 tahun ke atas Cobain deh untuk pakai HDLay package-nya Scarlett ini Buat mengurangi garis-garis halus, kerutan di wajah, dan mencegah tanda-tanda penuaan lainnya Untuk investasi kulit kita di masa depan, agar tetap sehat, cerah, dan awet mudah Produknya udah rilis loh, dan sudah bisa di order di e-commerce Ini seperti Shopee Mall, Flat Whitening Official Shop, atau di Shopee, Flat Underscore Whitening Jangan lupa untuk follow instagramnya di Scarlett Underscore Whitening Supaya teman-teman gak ketinggalan info-info seputar skincare lainnya Nah ini dia udah jadi, ini krep rangun yang seliweran di tiktok Dan jadinya penasaran untuk bikin Ternyata bahan-bahannya sangat mudah, rasanya pun kita cobain dulu Untuk sausnya ini bikin, kalau misalkan teman-teman gak mau repot Langsung aja pakai saus Bangkok atau bisa pakai saus sambal seperti biasa aja Udah pasti enak Dan kalau mau sedikit repot, bisa teman-teman pakai saus seperti ini Kita ambil satu, kemudian kita belah ya Seperti ini, ini udah dingin Sebenernya enak lagi kalau misalkan dimakan pas hangat-hangatnya Wah, ini kayak gini bagian dalamnya Ini enak banget Kita cocol pakai sausnya Dan kita makan Bismillah Ini enak banget Ini sambil nonton TV, nonton film Atau nonton apapun, nonton keributan juga bisa makan ini Enak banget Ini kita cocolin gini Kemudian kita makan langsung Langsung kita makan Hmm, yummy Teman-teman wajib cobain untuk bikin kreperangon kayak gini Enak banget Oke segitu dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk cobain kreperangon seperti ini di rumah Karena ini caranya seperti yang teman-teman lihat Gampang banget Dan bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita Share video ini ke sosial media teman-teman Supaya yang lainnya juga bisa bikin kreperangon seperti ini Dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!